Ya pemirsa kita ke informasi lainnya. Agus Rizal, 54 tahun warga Simpang Harapan Kota Bangko, Kabupaten Merangin ditemukan warga tergeletak bersimbah darah di tengah jalan antara desa Lantak Seribu ke desa Tambang Emas. Diduga korban dibacok oleh begal hingga tewas di tempat pada minggu sekirap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Beginilah kondisi Agus Rizal warga Simpang Harapan Bangko ini ditemukan tergeletak bersimbah darah di tengah jalan. Tepatnya di jalan yang menghubungkan desa Lantak Seribu dan desa Tambang Emas kecamatan Pamenang Selatan. Korban ditemukan sudah tewas diduga akibat sabetan senjata tajam tepat di belakang lehernya. Informasi yang dihimpun korban adalah pedagang perhiasan emas keliling. Saat itu korban akan pulang usai menjajakan dagangannya dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo warna merah. Diduga korban telah diikuti oleh pelaku saat sekitar 5 menit perjalanan pulang tiba-tiba korban disabet dengan senjata tajam oleh pelaku. Usai menguras harta korban, pelaku pun langsung kabur dengan membawa hasil rampokannya seperti motor, HP, uang, dan perhiasan emas. Bokaposek Pamenang Ibda Rustianto membenarkan adanya peristiwa perampokan di wilayahnya. Menurutnya saat ini pihaknya dibantu saat Reskrim Polres Merangin sedang mengidentifikasi pelaku dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Korbannya adalah padagang emas di mana dia pulang dari kalangan atau pasar dari A3 mau menuju Bangkok. Jadi antara jalan antara A3 dengan A1 itu korban tergeletak ditemukan masyarakat namun masyarakatnya yang menemukan pertama sekali kita belum tahu untuk korban sudah kita evakuasi ke puskesmas tambang emas selanjutnya kita bawa lagi ke rumah sakit.